Halo sahabat kompas otomotif, hari ini Ninda masih di Gias 2022 dan Ninda udah ada di ibut Toyota Gazoo Racing dan ternyata Toyota tuh udah launching beberapa series GR mereka, ada Ayla, ada Yarius, terus sekarang di sebelah Ninda udah ada Hilux GR Sport dan ternyata mobil itu sebenernya belum merilis tapi kalau misalnya kamu beli sekarang nanti pas lagi launching bisa langsung diantar ke rumah kamu kalau gitu gimana review dari si Toyota Hilux GR Sport ini saksikan terus videonya sampai akhir, jangan lupa buat like, comment, dan subscribe Oke untuk yang versi GR Sport ini sendiri ternyata perbedaannya tuh nggak begitu banyak di bagian depannya tapi yang paling utama adalah di bagian grillnya sendiri kalau kamu lihat ini tuh mirip banget sama Lane Cruiser 300 karena biasanya kalau logo dari Toyota itu kayak cuman logo bulat doang kan tapi sekarang ada tulisannya Toyota dan untuk lampunya sendiri headlampnya ini masih sama, sama versi yang sebelumnya tapi untuk fog lampnya sendiri, sebenernya design dari fog lampnya sama cuman untuk cover dari fog lampnya ini kelihatan beda jadi ini lebih ngekotak kalau yang versi yang sebelumnya kayak memanjang membentuk L gitu dan untuk bempernya juga ini bempernya dibikin lebih compact lagi jadi kalau yang sebelumnya lebih simple tapi ini compact kelihatan lebih tinggi gitu nah sekarang kita langsung lihat eksteriornya di bagian samping perbedaannya seperti apa yuk pindah ke samping sekarang kalau dilihat ini dari bagian side body moldingnya ini beda kalau yang sebelumnya satu tone sama si warna badinya tapi ini sekarang dibikin two tone piano black sama putih dan untuk bagian si velgnya sendiri ini beda versinya sama yang sebelumnya dan untuk kalibernya juga disini untuk brakenya ini dibikin warna merah karena ini kok ada logo GR Sport juga kalau misalnya mobil-mobil sport itu biasanya brakenya warna merah nah sekarang untuk aksesoris bagian sampingnya ini masih sama ada logo GR Sport ada stiker-stiker juga dan yang paling menarik nih ternyata di bagian belakang sekarang dipasang roll bar nih untuk si Hyluse D-Cup GR Sport ini ini warna piano black juga ini ada stiker di bagian sini dan ke bagian belakang juga masih sama untuk bagian lampunya ini udah LED juga terus disini juga ada stiker lagi ada logo dari Hylux dan ada logo dari GR Sportnya untuk member belakangnya juga ini masih sama gak ada begitu perubahan yang begitu signifikan jadi inilah eksterior perbedaan dari Hylux GR Sport D-Cup sama yang biasa menurut kamu gimana? kamu suka gak? boleh banget langsung komen di bawah sahabat kompas otomotif sayang banget kita gak bisa langsung lihat ke dalam untuk cek interiornya tapi kelihatannya ini masih mirip-mirip sama versi GR Sport varian lainnya ada stitching-an merah-merah terus di bagian steering wheel sama di headrest ada logo dari GR Sport tapi kita belum tahu sih spesifik detailnya ada feature apa aja ada yang baru ada apa aja coba intip-intip deh ke bagian dalam akan gimana oke sahabat kompas otomotif itu dia review singkat dari Toyota Hilux D-Cup GR Sport dan ternyata kalau harga dari yang versinya itu yang manual itu di 460 juta sementara yang di Matic-nya itu ada di 510 juta tapi karena ini belum launching juga kita belum tahu nih harganya berapa tapi kira-kira dengan perubahan feature yang ada dari segi eksterior dan interior menurut kamu kira-kira harganya bakal berapa ya? boleh banget langsung komen di bawah dengan kamu pasti bakal ketemu lagi sama Ninda di video-video selanjutnya karena masih banyak banget nih mobil yang bakal Ninda review di Gias 2022 kalau gitu ketemu lagi sama Ninda di video selanjutnya jangan lupa buat like, komen, dan subscribe bye-bye